Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kuasamu Tuhan Kuikuti Kuasamu Kuatanku 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 Tandamu jisah sertai tiap langkahku Engkau selalu bersama kami Tuhan Di dalam kami Tuhan Jadi bukti kebesaranku Angkat tanganmu, angkat suaramu ke tangan Hidupku mengendapi firmanmu Kami percaya tanda mujizat Tuhan Menyertai setiap kami Tiap langkahku Kemanapun kami melangkah Tuhan Engkau bersama kami Tuhan Di dalamku Jadi bukti kebesaranku Mari yang percaya dia di dalam kita katakan Hidupku mengendapi firmanmu Amin Tuhan Tandamu jisah sertai tiap langkahku Kau bersama kami Tuhan Di dalamku Jadi bukti kebesaranku Mari Jumat Tuhan katakan Hidupku mengendapi firmanmu Hidup kami di dunia ini untuk mengendapi firmanmu Tuhan Kami percaya kemanapun kami melangkah ada engkau Tuhan Hidupku mengendapi firmanmu Tandamu jisah sertai tiap langkahku Kau bersama ku Tandamu jisah sertai tiap langkahku Kau bersama ku Tandamu jisah sertai tiap langkahku 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 Mari kita berbahasa roh, mari kita sembahdia, sembahdia. Engkau pemilik hidup kami Tuhan, engkau yang bertahta dewat hidup kami Tuhan. Haleluya kami bersyukur, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa mu ada di tempat ini tuh. Tuhan, mengubahkan hati siap kami Tuhan. Mengubahkan hati siap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerahmu turun di tempat ini tuh. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang miskin Tuhan diperkaya Tuhan. Segalanya Tuhan yang terbaik kami terima dari butuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami rindukanlah kehadiranmu Tuhan. Di hati kami di tempat ini Tuhan. Kami terima Tuhan siap anugerahmu kuasa mu Tuhan. Oke percaya Tuhan, kau yang bulikan Tuhan siap kami Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Siap menahan terjadi tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdiri bersama-sama. Malam hari ini Tuhan Kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami deklarasikan kami hidup di dalam masa pengenapan janji Tuhan Kami adalah generasi pengenap janji Tuhan lah yang menjamin dengan tudung pelangi ada dalam hidup kami Kami mendengar apa yang menjadi firmannya Kami melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami Kami melihat, menerima dan menikmati setiap firman Jadi kenyataan, kapasitas kami diperbesar Kemampuan kami mengelola, wilayah kami diperluas Karena kami percaya tahun ini adalah tahun perluasan Kerja Tuhan ditegakkan, gunung-gunung sudah ditaklukkan Bangsa-bangsa tunduk di bawah kakinya Semua makhluk menyembah Yesus Kristus Raja Tujuh perjanjian, tujuh cawan, tujuh guru semua diaktifkan Darah garam pelangi, Daniel keselungan, Abraham Perpuluhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas Amerika Dan Philadelphia, atas Indonesia Dan setiap melihat janjinya digenapi Ya dan amin, tidak akan ada keragu-raguan lagi Oleh karena seluruh bumi dipenuhi pengenapan akan janjinya Sudah tidak ada penundaan lagi Tanda-tanda ajaib, mujizat, keajaiban terjadi di jalan-jalan Orang yang sakit disembuhkan Bahkan yang makin dibangkitkan Raja-raja pemerintahan, pemimpin bangsa-bangsa Menyerahkan kekuasaannya Harta benda dan kekayaan kami Pada Yesus Kristus Tuhan Masa hujan awal dan hujan akhir Akan bersatu menjadi hujan lawatan yang terbesar Maka Tuhan akan memperhatkan bahwa tidak ada firmanya yang gagal Setiap yang dikatakan sudah jadi dan sudah digenapi Katakan amin tiga kali Amin, amin, amin Berikan tepuk tangan bagi Raja kita Katakan haleluya Katakan haleluya Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu Serli, Juda dan Betani Kami berdoa Tuhan biar Engkau Tuhan sudah menetapkan hamba-Mu melayani di Philadelphia Kami percaya rencana-Mu Tuhan yang indah bagi gembala sidang kami Tuhan Kami berdoa Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan-Mu double percent Tuhan bagi hamba-Mu Kami percaya Tuhan kemanapun dia pergi Dia berada Tuhan Engkau akan menyatakan tanda-tanda mujizat yang ajaib Tuhan Namamu dipermuliakan Tuhan Yesus Kami semua Tuhan Yesus yang ada di gereja BMC Mendukung untuk setiap visi dan misi yang Tuhan taruhkan dalam hatinya Tuhan Kami percaya hikmat, pewahiyuan, otoritas yang Tuhan berikan bagi gembala sidang kami Akan terus Tuhan tambahkan Bapak Kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus Pengurapan-Mu, penyertaan-Mu Kemanapun dia pergi berada Tuhan Kami lihat tanda-tanda ajaib menyertai gembala sidang kami Berkati seluruh jemaat-Mu Berkati seluruh hamba-Mu Tuhan Yang melayani di gereja ini Biar kami diberikan kesehatian, kesatuan, unity daripadamu Tuhan Yesus Semua roh daripada Tuhan Yang kuat Tuhan Dinyatakan dalam gereja-Mu Dalam ibadah-ibadah raya kami Tuhan Engkau bekerja Tuhan Ada mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih Kurapi Tuhan hamba-Mu Dan kami memberkati juga kota kami Kota Philadelphia, Amerika Tuhan Kami katakan shalom bagi kota kami Katakan shalom bagi kota kami Ada damai, ada sejahtera Ada berkat Tuhan yang dicurahkan Tuhan Mengalir bagi kota kami Setiap rumah tempat tinggal kami Semua aktivitas kami Tuhan Engkau memberkati dan engkau menyatakan kuasamu Tuhan Yesus Tutup bungkus kami semua dengan daramu Kami memberkati Tuhan Presiden Donald Trump dan seluruh aparat pemerintah yang ada Engkau yang berkuasa Engkau berikan hati Tuhan Kemurahan, kemudahan Bagi Presiden kami Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan setiap orang-orang yang tinggal negara ini Akan mempunyai surat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua penangkapan kami batalkan di dalam nama Yesus Kami katakan Tuhan Yesus Engkau yang pegang kendali bagi Amerika Engkau pegang kendali bagi dunia ini Tuhan Yesus Kami memberkati Tuhan 50 state ini Tuhan Yesus Ada kemuliaan Tuhan Takut akan Tuhan Pertobatan, hujan keselamatan Dicurahkan Tuhan bagi 50 state Kami katakan Bila kami Tuhan sudah tanamkan gereja ini di kota ini Di bangsa ini Tuhan punya rencana yang indah Tuhan Bagi gereja BMC Baik yang ada di New York maupun di Colorado Tuhan Terima kasih ya Tuhan Segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan bagimu Di dalam nama Tuhan Yesus Semua katakan amin Mari kita mau angkat tangan kita bersama-sama Kami katakan amin Kami katakan amin Kami katakan amin Selamanya kau hebat bagimu Kami katakan amin 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 Selamanya kau hebat bagimu 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 Selamanya kau hebat jay comparison Et werea bagimu Sith Mengalir Tuhan, mengalir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekali lagi segala perkara, segala perkara dapat ku takut. Di dalam daya memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara, segala perkara dapat ku takut. Di dalam daya memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sembah! Oh, Jesus! Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. 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 Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku takut. Oh, Jesus! Di dalam daya memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap, lenSD掌 sellamata. Tetap percaya, percaya, kat어나. Anatia. Tetap merahkan. Tetap. Tetap merahkan. Tetap merahkan. Tetap merahkan. Tetap merahkan. Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus terima kasih untuk kesetiaanmu di dalam hidup kita Segala perkara dapat ku tanggung Bekerja roh kudus di dalam hidup kita Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan untuk semua di dalam hidup kita Keluarga kami, gereja kami, kerjaan kami, sekolah kami, semua Tuhan Tuhan siapkan hati kita Waktu kita dengarkan firman Tuhan biar apa yang kita dengarkan adalah dari Tuhan sendiri Dan berkati hambamu biar firman Tuhan bisa mengubah hidup kita Terima kasih Tuhan, terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Semua katakan Amen Haleluya Mari kita duduk Shalom nama saya udah Eh biasa jadi udah habis Haleluya Shalom semua Shalom Oke Jadi hari ini ada satu bule ganteng yang akan khotbah Keren Pertama Ida mau ucapkan terima kasih untuk kesempatan untuk berkhotbah hari ini Ya semua ngertilah maklum kalau indonesianya kurang bagus Bagus-bagus Saya pasti bisa Nah sekarang hari ini Tuhan kasihin tema khotbah tentang kuasa yang tak terhentikan Mari kita ngomongkan Mari kita ucapkan sama-sama Satu, dua, tiga Amin Jadi nanti Yuda bakal ada ayat-ayat dari Alkitab Dan karena Yuda kurang bisa baca Yuda akan minta semua baca sama-sama Setuju? Haleluya Terima kasih Jadi kuasa yang tak terhentikan Apa itu kuasa yang tak terhentikan? Next Oh Kuasa yang tak terhentikan adalah Kerjasama antara rencana Tuhan dengan pekerjaan kita Dalam bahasa Inggris The unstoppable force is the combination of God's destiny and our work Jadi Kalau cuma ada rencana Tuhan Tapi kita gak kerja keras Tidak akan timbulkan apa-apa Dan sama kalau kita kerja keras Tapi gak ada rencana Tuhan Juga tidak akan timbulkan apa-apa Dan hari ini kita akan belajar dari kisah Tentang Elia dan seorang Seorang janda Dan kita akan belajar sama-sama Rahasia untuk mendapatkan kuasa yang tak terhentikan Yang siap dapat rahasia saya Amen Oke keren Jadi rahasia untuk mendapatkan kuasa yang tak terhentikan Rahasia pertama adalah Mengutamakan rencana Tuhan bagi hidup kita Mari kita ucapkan sama-sama Satu, dua, tiga Haleluya Jadi Di hidup kita Banyak kali kita lagi Kita seneng Tanpa sadar Membandingkan hidup kita Dengan hidup-hidup orang lain Ya Tapi kita harus Mengerti Bahwa Tuhan Siapkan rencana Tuhan Dalam hidup kita Itu yang terbaik Sekali lagi Itu yang terbaik Amen Haleluya Jadi Kita tidak boleh Membandingkan Rencana Tuhan di hidup kita Dengan hidup orang lain Karena apa yang Tuhan bikin di hidup kita Adalah unik Untuk kita semua Adalah terbaik untuk kita semua Jadi Waktu kita Memutamakan Maybe Kedagingan kita Atau kemauan kita Kita Andalkan Kekuatan kita sendiri Ya Waktu kita Ada kemauan Atau Kedagingan Mau apa Kita Mengandalkan Kekuatan sendiri Dan kita harus tahu Kekuatan kita Terbatas Kalau kita Kalau kita Mengandalkan kekuatan kita sendiri Akan terbatas Dan Itu Satu saat Akan Kita Tidak akan Kuat Di satu saat Dan Waktu kita Memputuskan untuk Mengandalkan Rencana Tuhan Dan untuk Mengutamakan Rencana Tuhan Di dalam hidup kita Kita akan Mendapat dukungan Dari Tuhan Amen Jadi Tanpa Tuhan Perbuatan kita Kecil Tapi Kalau ada Perbuatan kita Pekerjaan kita Dengan rencana Tuhan Pasti Akan ada Mujizat besar Amen Ya Jadi Waktu kita Ikutin Waktu kita Mengutamakan Rencana Tuhan Di hidup kita Tuhan sendiri Akan buka Pintu yang Tidak bisa dibuka Amen Jadi kita Akan baca Dari satu Raja-raja 17 Ayat 6 Sampai 9 Boleh minta Ke Fandi Bantu Next Oke Jadi Elia Dapat Perintah Dari Tuhan Di ayat 9 Tapi Alkitab Bilang Maka Datanglah Firman Tuhan Kalau Bahasa Inggris Then the word of the Lord came to him That means Firman Tuhan Datang Abis ada sesuatu dulu Jadi Maksudnya Ada sesuatu yang terjadi Sebelum Firman Tuhan datang Setuju Dan kalau kita balik Ke Ayat 6 dan 7 Alkitab bilang Sungai itu Menjadi Kering Jadi Kita harus ingat Waktu kita Mengutamakan Rencana Tuhan Tuhan Pasti Bukakan Pintu Tapi Tuhan Juga Bisa Menutup Pintu Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tuhan Benar Sekali lagi Waktu kita Mengutamakan Rencana Tuhan Tuhan Bisa Buka Pintu Tapi Tuhan Juga Bisa Mentutup Pintu Dan Di ayat Ini Sebelum Kisah Ini Elia Sedang Di Di Hutan Dan Tuhan Beri Makan Dan Minum Dan Berapa Banyak Kita Kalau Baca Ini Berapa Banyak Kita Tidak Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Karena Kita Terlalu Fokus Dengan Sungai Yang Kering Berapa Banyak Kita Lebih Fokus Tentang Keadaan Dan Kita Benar-benar Doa Supaya Tuhan Berubah Keadaan Meskipun Tuhan Pakai Keadaan Untuk Memerubah Kita Sekali Lagi Berapa Banyak Berapa Banyak Kali Kita Doa Tentang Keadaan Supaya Keadaan Berubah Meskipun Tuhan Pakai Keadaan Untuk Memerubahkan Kita Dan Tuhan Akan Berfirman Waktu Kita Meninggalkan Sonia Nyaman Kita Kalau Di Alkitab Waktu Elia Dapet Makanan Dan Minum Istilahnya Yudha Kayak Setiap Hari Dapet Uber Eats Kalau Dari Oriental Atau China Satu Dari Mana Itu Satu Sona Nyaman Tapi Tuhan Sendiri Tuhan Yang Sumber Makan Dan Sumber Minum Dia Dia Bikin Sungannya Kering Dan Dari Situ Elia Harus Keluar Dari Sona Nyaman Dan Waktu Elia Baru Keluar Sona Nyaman Itulah Tuhan Berfirman Berapa Banyak Kita Tidak Bisa Dengar Firman Tuhan Karena Kita Masih Stuck Di Sona Nyaman Karena Kita Masih Stuck Di Hal Hal Yang Di Belakang Ya Berapa Banyak Kita Tidak Bisa Dengarkan Firman Tuhan Karena Kita Cuman Pikir Tentang Keadaan Meskipun Tuhan Pakai Keadaan Untuk Berubah Kita Amen Jadi Di dalam Hidup Yuda Sendiri Tuhan Bisa Membuka Pintu Untuk Yuda Bisa Masuk Ke Kuliah UPenn Dan Itu Benar-benar Anugerah Tuhan Kalau Tanya Yuda Sendiri Sebenarnya Yuda Harusnya Tidak Masuk Karena Rating Skornya Rating GPA Tidak Tidak Terlalu Bagus Tapi Yuda Juga Pikir Terus Tuhan Bisa Buka Pintu Ke UPenn Karena Tuhan Juga Bisa Tutup Pintu Pintu Yang Tidak Sesuai Rencana Tuhan Kalau Lihat Yuda Dapat Berita Bahwa Masuk UPenn Itu Di Doa Malam Pas Februari Atau Januari Yuda Ingat Persis Habis Kita Main Musik Yuda Ke Kamar Mandi Yuda Lupa Hari Ini Keluar Beritanya Jadi Yuda Lihat HP Di Kamar Mandi Yang Depan Lihat Masuk Yuda Nangis Langsung Di depan Di dalam kamar mandi Sendirian Nangis Mau tepuk tangan Juga gak bisa Nanti ada Gak jelas Melompat Juga gak bisa Tapi Yuda Lihat Di saat Itu Tuhan Bisa Membuka Pintu Ke UPenn Karena Tuhan Juga Tutup Pintu Yang Gak Sesuai Rencana Tuhan Sehari Dan Seminggu Sebelum Yuda Dapat Berita Dari Sekolah Sekolah Lain Dari Drexel Yuda Masuk Tapi Bayarnya Masih 20.000 Setiap Tahun Dari Tempel 10.000 Dan Sekolah Lain Malah Gak Keterima Jadi Sebelum Doa Malam Itu Ya Istilahnya Yuda Lemes Letoy Lemes Pikirnya Yuda Men Ini Tuhan Bakal Bantu Gak Udah Berapa Sekolah Yuda Coba Masuk Gak Keterima Atau Barnya Mahal Tapi Di saat Itu Yuda Gak Tahu Tuhan Tutup Pintu Itu Karena Tuhan Mau Buka Pintu Yang Benar Amen Jadi Dari Hari Itu Waktu Yuda Lihat Keterima Masuk Yupan Yuda Benar Benar Lihat Itu Cuman Karena Anugerah Tuhan Kalau Mengandalkan Kekuatan Yuda Pasti Gak Bisa Dan Itu Sama Untuk Kita Semua Banyak Kita Belum 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 Denger Firman Tuhan Karena Kita Stuck Di Sona Nyaman Karena Kita Pikirkan Kita Fokus Tengah Sama Sungai Yang Kering Tapi Waktu Sungai Kering Tuhan Sedang Berfirman Kepada Kita Di Dalam Masalah Kita Tuhan Sedang Berfirman Amen Di Dalam Kekeringan Kita Tuhan Berfirman Dan Hari Hari Kita Harus Tahu Kalau Kita Mau Dapat Kuasa Yang Tak Terhentikan Kita Harus Mengutamakan Rencana Tuhan Mari Kita Ucapkan Sama Sama Satu Dua Tiga Mengutamakan Rencana Tuhan Dan Rahasia Kedua Mau Bertanggung Jawab Mari Kita Ucapkan Satu Dua Tiga Mau Bertanggung Jawab Ini Penting Banyak Orang Mau Rencana Tuhan Tapi Tidak Banyak Orang Bisa Siap Dengan Tanggung Jawabnya Banyak Orang Mau Berkat Tuhan Tapi Orang Itu Juga Belum Siap Dengan Tanggung Jawabnya Berapa Banyak Kita Mau Berkat Mau Rencana Tuhan Mau Desen Tuhan Tapi Kita Belum Siap Dengan Tanggung Jawabnya Ibarat Kayak Orang Tua Udah Janjikan Ke Anak-anak Bahwa Satu Hari Orang Tuanya Kasihin Rumah Kasihin Rumah Baru Beliin Rumah Baru Tapi Pikirkan Kan lucu Kalau Orang Tuanya Kalau Anaknya Masih Lapan Atau Tujuh Tahun Terus Orang Tuanya Udah Kasih Kunci Rumah Kan Kurang Kalau Menurut Udah Orang Tuanya Kurang Kurang Gini Tapi Kapan Kapan Orang Tua Akan Memenuhi Janji Waktu Anaknya Bisa Bertanggung Jawab Berapa Banyak Kita Kita Dapat Janji Dari Tuhan Tapi Tuhan Belum Memenuhi Karena Kita Tidak Bertanggung Jawab Dengan Berkat Tuhan Ada Tanggung Jawab Yang Besar Banyak Kali Ya Banyak Kali Kita Belum Lihat Tuhan Bekerja Di Dalam Hidup Kita Belum Lihat Tuhan Buka Pintu Mujizat Untuk Kita Karena Kita Belum Siap Dengan Tanggung Jawab Jadi Mari Kita Menjadi Bertanggung Jawab Bilang Ke Orang Ke Kanan Ke Kiri Bertanggung Jawab Dan Waktu Tuhan Sudah Buka Pintu Yang Keliatannya Mustahil Dan Sesuai Dengan Rencana Dia Kita Masih Harus Terus Bertanggung Jawab Tentang Rencana Itu Mari Kita Buka Ke Ayat 15 Sama 16 Celidya Boleh Baca Dan Itulah Mujizat Dari Tuhan Kalau Kita Lihat Tuhan Kasih Mujizat Ke Elia Dan Seorang Janda Tuhan Kasih Mujizatnya Tepung Dan Tepayan Pertama Tuhan Lihat Janda Itu Dan Tahu Bahwa Dia Ada Kemampuan Untuk Bikin Roti Benar Ya Kasian Kalau Tuhan Bikin Mujizat Tentang Tepung Dan Tepayan Tapi Jandanya Nggak Bisa Bikin Roti Yang Nggak Ada Mujizat Tapi Kenapa Tuhan Tidak Kasih Mujizat Supaya Ada Roti Di Depan Pintu Setiap Hari Kenapa Tuhan Kasih Tempayan Dan Dan Apa Dan Tepung Kenapa Tuhan Nggak Langsung Kasih Roti Maybe Ada Orang Bilang Oh Karena Belum Ada Uber Eats Tapi Itu Tuhan Kasih Bahan Untuk Mujizat Karena Tuhan Mau kita Bekerja Kebanyakan Tuhan Tuhan Kasih Kita Bahan Untuk Bikin Mujizat Dan Dengan Bahan Itu Kita Harus Bikin Mujizat Sama Kayak Yudha Masuk Yupan Ya Memang Itu Mujizat Yudha Bisa Masuk Tapi Habis Itu Yudha Masih Harus Bekerja Tuhan Mujizatnya Yudha Bisa Masuk Yupan Mujizatnya Nggak Langsung Di Depan Pintu Ada S3 Dr. Yudha Kusuma MTH Hal Itu Bakal Mustahil Itu Bakal Adresnya Salah Itu Tapi Tuhan Mujizatnya Itu Bahan Dan Kita Harus Sama Bahan Itu Kita Harus Kerja Keras Mujizat Itu Nggak Ada Artinya Kalau Kita Nggak Mau Bekerja Keras Memang Yudha Masuk Yupan Itu Mujizat Tapi Kalau Yudha Nggak Mau Bekerja Keras Nggak Mau Ambil Ulangannya Nggak Nggak Mau Ngurusin Semua Itu Nggak Ada Artinya Mujizat Tuhan Dan Itu Sama Tuhan Kasih Kita Bahan Untuk Mujizat Tapi Kita Harus Sama Bahan Itu Kerja Keras Dan Bertanggung Jawab Sama Bahan Itu Bahan Mujizat Karena Rencana Tuhan Tidak Cukup Untuk Mendapatkan Kuasa Yang Tak Terhentikan Karena Juga Perlu Pekerjaan Kita Ya Dan Memang Apa ya Jadi Intinya Adalah Tuhan Kasih Mujizat Tempayan Dan Tepung Dan Minyak Itu Supaya Janda itu Bisa Bikin Sekali lagi Kita pikir Kalau jandanya Udah Tau Ada Mujizat Tapi Nggak Mau Bikin Tepung Apa Apa Artinya Mujizat Ya Di dalam Hidup kita Sama Satu Mujizat Yang kita Alami Semua Adalah Gedung Gereja Ini Satu Mujizat Adalah Kita Bisa Berjemaat Di Satu Gereja Di Amerika Namanya Bethany Miracle Center Amen Ada Amin Nggak Amin Oke Ada Enak Ada 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 Oke Tapi Apa Artinya Tuhan Masukin Kita Di Gereja Ini Kalau Kita Nggak Mau Berkerja Keras Bener Ini Sebuah Mujizat Bahwa Kita Bisa Dapat Gedung Ini Fasilitas Ini Di Amerika Dan Yang Lain Lain Itu Sebuah Mujizat Tapi Dengan Mujizat Ini Dengan Gereja Ini Kita Masih Harus Kerja Keras Karena Kita Harus Bertanggung Jawab Dengan Apa Yang Tuhan Kasihkan Di Dalam Hidup Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Ada Kotoran Atau Apa Di Gereja Ini Yang Paling Gampang Kita Buang Karena Itu Juga Tanggung Jawab Dengan Berkat Tuhan Sama Dengan Keluarga Keluarga Kita Adalah Berkat Adalah Mujizat Dalam Hidup Kita Adakah Amin Keren Glory Glory Tapi Di Dalam Keluarga Kita Kita Sudah Bekerja Keras Enggak Dengan Tanggung Jawab Kita Di Dalam Keluarga Kita Sudah Bekerja Dengan Mujizat Yang Tuhan Kasih Kita Enggak Ini Simple Banget Tapi Hal Yang Penting Untuk Mendapatkan Kuasa Yang Tak Terhentikan Tuhan Sudah Kasih Kita Mujizat Setiap Hari Itu Sudah Mujizat Setiap Hari Ada Orang Yang Tidak Bangun Jadi Kalau Bangun Hari Ini Sudah Mujizat Tapi Dengan 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 Hari Kita Hari Ini Kita Dapat Jam Sama 24 Jam Mak Di Amerika Sama Juga 24 Jam Nggak Lebih Nggak Lebih Jamnya Bule Juga Sama Kok Tapi Dengan Waktu Kita Kita Kerja Apa Kita Kita Apa ya Kita Mau kerjain Apa Tuhan Kita Tuhan Kasih Kita Mujizat Tapi Sekarang Kita Harus Kerja Dengan Mujizat Itu Dengan Bahan Itu Sebab Kita Bisa Tanggung Jawab Jadi Rahasia Pertama Untuk Mendapatkan Kuasa Yang Tak Terbatas Adalah Menutamakan Rencana Tuhan Yang Kedua Mau Bertanggung Jawab Dan Yang Ketiga Percaya Bahwa Tuhan Bekerja Di Dalam Kelemahan Kita Ucapkan Sama Sama Satu Dua Tiga Dan Kita Buka Ke Ayat 17 18 Dan Lompat Ke 23 24 Bisa Bantu Buka 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 Jadi kelemahan janda itu adalah iman, waktu mujizat ada jandanya bisa makan dengan anaknya, tapi waktu anaknya sakit dan mati jandanya langsung marah, langsung hilang imannya. Dan janda itu langsung marah, kalau bahasa Belandanya jengkel dia. Tapi di saat lemah itu, Tuhan malah bekerja di hidup janda itu. Tuhan bisa bangkitkan anak itu, dan kalau terjemahan bahasa sehari-hari, Elia bilang, lihat tuh mbak, anakmu bangkit. Nah, keluar jauhannya deh. Tapi untuk kita, kalau kita mau dapatkan kuasa yang tak terhentikan, kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja di kelemahan kita. Mari bilang ke orang ke kiri dan ke kanan, kelemahan lu. Dan di dalam hidup Yuda, di dalam hidup keluarga, itu sama juga. Dulu, waktu Yuda baru lahir, istilahnya Yuda, keluarga kita melarat sampai celana kita melorot. Sekarang udah harus beli cana lagi, gak cukup. Tapi di saat lemah itu, Tuhan bekerja. Waktu Yuda umur lima ke bawah, keluarganya Yuda sangat melarat. Dan papa ditugaskan banyak khutbah, banyak di luar kota. Jadi banyak minggu, Yuda cuma sama mama sendirian di rumah. Dan saat itu mama juga harus bekerja. Jadi saat itu keluarga kita, ya sangat melarat. Dan habis itu papa akhirnya pindah ke Philadelphia. Dan di dalam tahun 2002, mulaikan Bethany Church. Dan di dalam tahun 2006, dengan gedung kita yang di rent, itu kenek kebakaran. Kenek jawanya. Gedung itu kebakaran, akhir tahun 2006. Dan saat itu mama juga hamil, lagi hamil. Dan di tahun 2007, karena stresnya dan karena asepnya, mama juga gugur adiknya. Yuda masih ingat, adik, eh adik. Sorry. Adik Yuda. Tapi Yuda ingat, Yuda ingat. Udah 6 bulan lebih, kita udah siapin, udah tau bakal cowok, udah siapin namanya bakal Levi. Yuda dulu pikir, ngapain mama kasih nama celana Levi. Aku dosa. Tapi di saat itu 2007, Yuda, apa ya, Yuda tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan baik, kenapa ambil gereja Yuda, dan kenapa ambil adik Yuda, anak Yuda. Belum. Dan di saat itu, Yuda sama, kelemahannya adalah iman. Di saat itu, Yuda gak ada iman. Yuda gak tau, kenapa Tuhan ambil anak, eh anak lagi, ambil adik Yuda, dan meninjingkan, dan meninjingkan kebakaran. Tapi di saat itu, Yuda belum sadar, tapi Tuhan bekerja di kelemahan Yuda. Tahun kemudian, 2008, mama hamil lagi, dan gak sampai 6 bulan keguguran lagi. Dan di saat itu, Yuda udah bikin keputusan, udah pikirnya, kalau udah jadi orang tua, kalau udah menjadi bapak, udah menjadi, udah ada keluarga, Yuda gak mau jadi hamba Tuhan. Dulu Yuda pikirnya, hamba Tuhan selalu gak ada uang, anak-anaknya juga gimana lah. Dan di saat itu, Yuda kepahitan sama Tuhan. Kenapa Tuhan ambil semuanya dari Yuda dan keluarga. Dan apalagi di saat itu, ada banyak orang denger tentang keguguran mama, dan ngomongnya ya sadis lah. Ngomongnya, oh itu hukuman dari Tuhan dan lain-lain. Dan di saat itu, Yuda pikir, mosok, mosok, kok emang Tuhan ada gak? Kok Tuhan biarin dua adik Yuda meninggal, gerejanya kebakar. Yuda tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan baik, kenapa diizinkan semua ini? Tapi, habis itu Yuda lihat iman mama dan papa. Yuda lihat mereka dalam lembah, dalam semua masalah ini. Mereka masih percaya dan mereka masih ada iman kepada Tuhan. Dan itu salah satu yang Yuda ingat seterusnya. Bahwa di kelemahan kita, Tuhan itu bekerja. Coba pikirin. Tuhan bekerja dalam kelemahan, dalam kekurangan istilahnya. Tuhan bisa multiplikasi ikan dan roti karena kekurangan. Coba pikirkan kalau kelebihan. Kalau semua orang, Tuhan jamin ke buffet. Terus, terus, terus palus bilang, Tuhan, ngapain kita udah ada banyak makanan, kita bikin banyak lagi ikannya dan rotinya. Atau kita, atau mereka sedang ke rumah makan, ada minum banyak, terus Tuhan bilang, lihat, air jadi anggur, air jadi anggur. Tapi itu kalau kelebihan, kalau mujizat dalam kelebihan tidak ada artinya. Karena Tuhan bekerja dalam kelemahan. Amen. Dan puji Tuhan, habis berapa tahun, habis 2008, di 7 Oktober 2011, Tuhan kasih keluarga kita Bethany. Yeay. Cepat, jangan nangis dong. Jadi, Yuda lihat benar-benar, itu mujizat dari Tuhan. Karena Yuda lihat, around 6 bulan, mama pas hamil juga sempat ada pendarahan. Dan, cuma karena mujizat Tuhan, dan karena Shinsai, hidup orang Cina. Shinsai. Bethany, Bethany bisa, Bethany sehat, dan malah sekarang berkelimpahan. ya enggak juga sih. Tinggi, tinggi, tinggi. Tumbuh sehat. Thank you, Mak. Dan, juga 2011, kita baru pindah ke gedung ini, yang kita namakan, Bethany Miracle Center, dan sama, Bethany Miracle Kusuma. Kalau center udah gak bisa, judah center jadinya. Judah center. Tapi, di saat itu, Yuda baru ngerti, bahwa rencana Tuhan, itu terbaik untuk kita semua. Jadi, kalau, di dalam masalah kita, dalam apapun, keadaan kita, kita harus tahu, Tuhan, sedang bekerja. Dan, hari ini kita juga, harus tahu bahwa, dalam kelemahan, Tuhan masih ada. Tuhan gak pernah tinggalkan. Ibarat kayak, di sekolah, siapa sini pergi sekolah? Eh, Yuda juga. Kalau kita, ambil ulangan, gurunya ada, tapi gak bantuin kita ya. Karena itu, ulangan. Kalau contekan, lain lagi. Tapi, di saat itu, Tuhan kerjanya sama. Dalam masalah, Tuhan masih ada. Tapi, itu adalah, kalau Englishnya, a test. Itu ada testing kita, apakah kita siap, atau enggak. Tuhan, sedang lihat, apakah kita siap, bertanggung jawab, atau tidak, dalam masalah. Karena, di belakang masalah, selalu ada, mujizat. Amen. Jadi, kesimpulannya, kuasa, mari kita, baca sama-sama. satu, satu, tiga, kuasa, yang tak terhentikan, adalah, kerjasama, antara rencana Tuhan, dan pekerjaan kita. Rahasia, mendapatkan kuasa, yang tak terhentikan. Satu, dua, dan tiga, percaya, bahwa Tuhan, bekerja, di dalam kelemahan kita. mari kita berdiri, dan, mari kita sembah sama-sama. apapun keadaan kita, Tuhan, kita harus belajar, bahwa Tuhan, ada di setiap keadaan kita. Banyak kali kita doanya, supaya keadaan berubah. Meskipun Tuhan, pakai keadaan untuk berubah kita. terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, di dalam hidupku, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati ku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang beropanku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati ku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang beropanku. Sekali lagi. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang beropanku. Kau lah. Kau lah Yesus. Kau lah Tuhan. Harap kau ku percaya. Kau lah Yesus. Kau lah Yesus. Kau lah Tuhan. Harapan hidupku. Mari kita akas tangan dan nyanyikan. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Berkasih setiapun di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapun di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapun di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Kiara namorokosanara lama. Oh, haleluya. Yesus, kami percaya kuasa yang tak terbatas. Kuasa Tuhan yang tak terbatas. Yesus, kami percaya kuasa yang tak terbatas. Hari ini Tuhan yang sama ada bersama kita. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dulu kemarin hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Satu hal, maukah kita mengutamakan rencana Tuhan lebih daripada kepentingan kita sendiri. Lebih daripada rencana kita sendiri. Hari ini pertanyaannya, rencana siapa yang selama ini kita kejar? Rencana siapa yang selama ini kita utamakan? Ayo kalau kita selama ini mengejar kepentingan rencana kita. Hari ini mari kembali kepada rencana Tuhan. Kalau kita sudah lama berbelok dari rencana Tuhan. Kita sejauh dari rencana Tuhan. Kembalilah kepada rencana Tuhan. Utamakan rencana Tuhan. Maka percayalah rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Yang kedua, maukah kita hari ini sungguh-sungguh bekerja keras. Kita mau mengerjakan bagian kita. Memang anugerah keselamatan dia berikan bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi karena anugerah. Tetapi setelah kita menerima anugerah, justru Tuhan mau mengajar kita bekerja keras untuk benar-benar tidak menyanyiakan anugerah. Seperti Rasul Paulus berkata, justru dalam kasih karunia, justru dalam anugerah aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Maukah kita mengerjakan setiap perintah Tuhan? Maukah kita mentaati perintah Tuhan? Maukah kita mengembangkan setiap talenta? Maukah kita terus mengerjakan apapun fasilitas, apapun waktu dan tenaga yang Tuhan beri tidak menyanyiakannya? Dan yang ketiga, maukah kita hari ini percaya Tuhan bekerja justru dalam kelemahan kita. Di saat kita tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan yang sempurna akan dicurahkan buat kita. Hari ini siapa yang mau mengalami kuasa yang tak terbatas? Dan anda mau mengalami terobosan, anda mau mengalami svijanda sarfat, kebangkitan, kesembuhan, bahkan anda mau mengalami pelipat gandaan, penyediaan Tuhan yang ajaib. Surah yang mau mengalami, mari maju ke depan. Kami akan mendoakan saudara. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat tangan. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan. Aku percaya Tuhan ku dasyat. Berbuatan. Berbuatan anda. Saya minta untuk itu. Hingga Wati, Jujat, 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 Jujat. Kadang-kadang kita akan mendoakan. Aku percaya. Tuhan ku dasyat. Aku percaya. Aku percaya. Ada mujizat. Ada kuasa yang tak terbatas. Aku percaya. Tuhan ku dasyat. Berbuatan. Berbuatan. Berbuatan ajaib. Telah dikerjakannya. Aku percaya. Ada mujizat. Mari lebih lagi. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan ku dasyat. Berbuatan ajaib. Lari kerjakannya. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan ku dasyat. Berbuatan ajaib. Lari kerjakannya. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Tuhan ku dasar, berkata-kata di kejatannya, aku percaya ada mujizat, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dasar, berkata-kata di kejatannya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhan ku dasar. Berkata ajaib dari kejatannya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami 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 percaya ada mujizat. Jangan lupa ada mujizat. Tapi saya ekelakip dan pizzai nyari-nyari. Aku percaya ada mujizat. Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Kau Tuhan berkati Tuhan berhimpupku Tuhan berhimpupku Mari angkat tangan saudara Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau super ketuatan Super berharapan Super kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan berhimpupku Tuhan berhimpupku Engkau Tuhan memberkati Tuhan berhimpupku 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 Kuasa yang tak terbatas Dan kami tahu Tuhan ada bagian yang Tuhan kerjakan Dan pada bagian yang kami kerjakan Seperti janda sarfat Relah mempersembahkan tepung dan minyak itu lebih dulu Membuat roti bagi Tuhan Melalui Nabi Elia Maka akhirnya Tuhan melipat gandakan dengan ajaib Bapak ajar kami Bukan hanya menabur saat kami dalam kelimpahan Tetapi justru dalam keadaan di kekurangan pun Engkau mau kami menabur Tetapi bukan dengan Tuhan asal menabur Tapi dengan iman percaya Bahwa kami tahu Tuhan Yesus Sanggup untuk sungguh-sungguh memelihara hidup kami Dengan cara yang ajaib Berkati persembahan kami malam hari ini Berkati firmanmu, berkati Yehuda Kami percaya kau akan pakai lebih dasyat lagi Kau proteksi anak ini Jagai dan terus Tuhan ajar Mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Mengalami kedalaman dengan Tuhan lebih lagi Anugerah berkat warisan rohani Dinikmati Dalam nama Yesus berkati setiap kami semua Dalam nama Yesus semua kita berkata Amen Silahkan dulu kembali Yesus sekalian Puji Tuhan Selamat datang untuk Ibu Mama tercinta Ya Ya setelah malam ini mohon maaf Lampu yang dibakang ada gangguan Sehingga nanti akan dicari tahu Untuk diperbaiki lagi Lalu besok lusa Sabtu jam 10 pagi tepat Kita akan mulai Bethany Sherlock Untuk bulan Juni ini Jadi ayo kita jadi berkat Dan puji Tuhan sudah sangat melimpah Baju-baju layak pakai Bagus-bagus Ada merek Gucci, kentong dan sebagainya Nah setelah Jadi saya harap setelah bisa hadir Jam 9 pagi atau 9.30 Untuk persiapan Lalu kemudian jam 10 tepat Kita akan mulai Lalu jam 12 kita akan selesai Dan akan ada fellowship bersama-sama Lalu minggu kita akan belajar kembali Firman Tuhan Bagaimana kita berbuah dalam keluarga kita Yuk itu saja pengumuman Kita beri dengan sukacita Haleluya Amen Kami diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Ya sudah berikan saya untuk bangkit berdiri Mari kita puji dia katakan Aku diberi kuasa dari Raja-Mu Menaklukkan musuh Menaklukkan musuh Dibawakan Kami pangai kuasa Aku pangai kuasa dari Raja-Mu Tidak alamat yang bersama-sama Kami pangai kuasa dari Raja-Mu Kami berdiri dekat iman Iman dalam Yesus Tuhan Kami beri kebencian Ku seorang merayakan Terpujilah kau Raja Siala Raja Mari kita sorang-sorang katakan Semu besar kau Tuhan ku Kau beri saiki Kami berdiri dengan iman Tuhan Iman dalam Yesus Iman dalam Yesus Kau yang memberi kebencian Kau yang memberi kebencian Ku seorang merayakan Terpujilah kau Raja Terpujilah kau Raja Terpujilah kau Raja Kau yang memberi kebencian Ku seorang merayakan Terpujilah kau Raja Segala Raja terpujillah, terpujillah kau Raja, segala Raja terpujillah Tuhan, terpujillah kau Raja, segala Raja. Sorang-sorang menghormati Tuhan kita, katakan haleluya, kau Raja, segala Raja Yesus. Selamat Hari, Selamat Hari, Selamat Hari, Selamat Hari. Selamat Hari, 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 Selamat Hari Iya, ulang tahun yang ke-17. Pak Mario. Sudara kita akan berdoa, oh iya jangan lupa kemis depan itu 4 of July. Jadi kita akan ada arah-arakan ya di kota sejak pagi. Jadi sudara doa mujijat digabung dengan acara pagi, 4 of July ya. Kemudian ayo kita akan tangan kita bersama-sama. Kami percaya Tuhan memberkati Jeffrey dengan panjang umur, kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan. Tuhan pakai lebih lagi menjadi alat Tuhan yang perkasa. Dan kami percaya Jessica, Jujo juga semua dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa masa depan keluarga ini dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kau memakai dengan Kau mengangkat lebih lagi untuk kemuliaan namamu. Berkat Abraham, Isaac dan Yaakob, berkat yang terbaik dicurahkan. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami akan juga berkati makanan, minuman, sucikan, kuduskan. Dan kami akan terima doa berkat. Saya minta untuk Ibu Inggawati berdoa. Angkat kedua tangan saudara dengan percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapak anak darurat kudus, aku terima damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah. Tuhan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kita diberkati, kita dibuat berhasil, kita dibuat beruntung, kita dibuat menikmati berkat-berkat Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya sudah menerima berkat berkelipan. Sama-sama sayangkan tangan. Amin. Yuk, tiup lilinnya. Satu, dua. Foto? Sudah? Satu, dua. Dan kita akan foto sama-sama di depan habis ini. Satu, dua, tiga. Yeay. Happy birthday, Paso Jeffrey Andreas. Yuk, foto sama-sama dulu sebelum kita kursi, kita lipat, kita foto ke depan. Come on, take everyone. Yuk, maju semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.